Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam belajar, dan diberi semangat yang tinggi dalam mengikuti pembelajaran PJOK di kelas 2. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, dan marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian dan tundukkan kepala kalian. أعوذ بالله من السيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka nabudu wa iyaka nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim Sirata al-lazina anam anta alayhim Huiril maghubi alayhim Walabdolin Amin Raditubillahi Rabbah Wabir islami dina Wabir muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi sidakni ilmah Warzugani fahmah Waja'alni min ibadika sholihin Amin Selanjutnya Marilah anak-anak kita membacakan Sholawat Nariyah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholi sholatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayidina Muhammadin nilazi Tan halul bihil uqadum Watan fariju bihil kurabu Watu nggodo bihil hawa'iju Watu nalul bihi roko'ibu Wahusnul khawatimi Wayustaz kholgomamu Biwatsihil karim Wa ala alihi Wasohihi Fi kuli Lam hatim Wa nafasin Wa nafasin Bi ahdadi Kuli Ma'lumi Oke anak-anak Selanjutnya Di materi PJUK Kelas 2 Tema 4.3 Dan 4.4 Kita akan belajar Gerak melenturkan tubuh Melalui permainan Dan latihan Kekuatan Tangan Dan parut Saukah kalian ini gerakan apa Anak-anak Anak-anak Ini adalah gerak Melenturkan tubuh Yang dilakukan Melalui permainan Melemparkan Atau mengoper bola Keteman Kebelakang Dan ke depan Yang ini yang dilakukan Yaitu Mengoper bola Kebelakang Gerakan ini Anak-anak Termasuk Gerak Dasar apa Manipulatif Karena dilakukan Dengan bergerak Dan menggunakan Alat berupa Bola Sepak bola Sepak bola Kalian pernah bermain Di taman Adakah tempat lain Untuk bermain Dimanakah kalian dapat Bermain cepak bola Anak-anak Ini adalah Gambar Lapangan Sepak bola Ya Yang standar Seperti ini Seringkan kalian Menjumpai gambar ini Atau menjumpai Lapangan sepak bola Di dalam Lapangan sepak bola Terdapat Dua Sisi Gawang Satu Dan Dua Kemudian Lapangan sepak bola Ini Berbentuk Bersegi Panjang Ya Kotak yang ini Dinamakan Kotak Penalti Ada Ada Dua Dan Satu Lingkaran Di Tengah Ini Adalah Bentuk Lapangan Sepak bola Mempunyai Empat Sudut Ya Anak-anak Sudut Satu Dua Tiga Dan Empat Tentunya Kalian Sering Menjumpai Lapangan Sepak bola Oke Anak-anak Lanjut Permainan Melenturkan Tubuh Lapangan Sepak bola Yang bersih Anak-anak Menjadi Tempat Yang Nyaman Untuk Bermain Sekarang Kalian Melakukan Olahraga Di Lapangan Sebelum Bermain Lakukan Pemanasan Salah Satu Bentuk Pemanasan Adalah Gerakan Melenturkan Tubuh Melenturkan Tubuh Berguna Untuk Menghindari Cidera Saat Bermain Kalian Tentu Masih Ingat Cara Melenturkan Tubuh Bukan Gerakan Melenturkan Tubuh Dapat Dilakukan Dalam Bentuk Permainan Contohnya Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Oke Anak Anak Gerak Melenturkan Tubuh Latihannya Itu Banyak Selain Pemanasan Kalian Juga Bisa Latihan Perenggangan Atau Latihan Mencium Lutut Kalian Dengan Meluruskan Kaki Itu Juga Latihan Melenturkan Tubuh Yang Dilakukan Dengan Permainan Contohnya Adalah Latihan Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Kemudian Nanti Dibalik Dari Belakang Ke Depan Atau Bisa Dilakukan Dari Antara Kaki Kita Disini Ya Ini Adalah Contoh Permainan Melenturkan Tubuh Mengoper Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Selanjutnya Permainan Mengoper Bola Kalian Telah Melakukan Permainan Mengoper Bola Ke Belakang Dalam Permainan Mengoper Bola Dari Depan Ke Belakang Memerlukan Kerjasama Yang Baik Sikap Kerjasama Yang Baik Pantas Untuk Ditiru Kerjasama Merupakan Perwujudan Sikap Persatuan Jadi Setiap Kalian Melakukan Permainan Berku Enggak Hanya Mengoper Bola Kalian Permain Sabak Bola Kalian Bermain Kasti Bermain Gobak Sodor Kalau Ada Teman Temannya Yang Lain Dalam Satu Regu Kita Harus Menumbukkan Sikap Kerjasama Yang Baik Saling Memberi Support Antara Temannya Biar Temannya Semakin Semangat Dengan Kerjasama Yang Baik Kita Akan Dapat Mewujudkan Persatuan Juga Dapat Memenangkan Bertandingan Jadi Kalau Ada Temannya Yang Salah Misal Kalian Permainan Keruku Jangan Dimarahi Tetapi Kalian Beri Semangat Temannya Agar Temannya Lebih Konsentrasi Atau Lebih Tanggung Jawab Lagi Dalam Melakukan Permainan Jadi Kita Harus Bekerja Sama Ya Anak Selanjutnya Perhatikan Dua gambar Berikut Dengan Sesama Manakah Gambar Yang Mempunyai Kerjasama Yang Baik Yang mana Anak Gambar Satu Atau Gambar Dua Oke Pastinya Yang Mempunyai Kerjasama Yang Baik Yaitu Gambar Satu Yang Gambar Dua Ini Kerjasamanya Kurang Baik Antar Anggota Kurang Komunikasi Selanjutnya Ada Anggota Lain Yang Menyalahkan Temannya Ketika Temannya Kurang Konsentrasi Jadi Kelompok Ini Harusnya Mempunyai Konsentrasi Mempunyai Komunikasi Yang Baik Antar Anggota Agar Bisa Melakukan Permainan Dengan Baik Dan Cepat Seperti Gambar Nomor Satu Yang Memiliki Kerjasama Yang Baik Oke Selanjutnya Anak Mendorong Kerobak Dan Memikul Beban Menggunakan Kekuatan Atot Tentunya Kalian Di sekolah Atot Di sekolah Pernah Kalian Melakukan Permainan Kerobak Dorong Yaitu Permainan Yang Dilakukan Geraganya Yang Diawali Dengan Posisi Push Up Kemudian Ada Salah Satu Temannya Yang Mengangkat Kaki Belakang Kemudian Kalian Berjalan Menggunakan Tangan Nah Disitu Adalah Permainan Kerobak Dorong Itu Permainan Itu Dapat Melatih Kekuatan Otot Tangan Kita Ketika Kita Berjalan Menggunakan Tangan Nah Di Gambar Ini Adalah Permainan Dengan Menggendong Teman Kita Kalian Tentu Masih Ingat Cara Melatih Kekuatan Otot Bukan Kita Dapat Melatih Kekuatan Otot Dengan Permainan Perhatikan Gambar Di Samping Ini Adalah Permainan Menggendong Teman Kita Tentunya Kalau Kita Bermain Permainan Menggendong Teman Carilah Teman Yang Berat Sama Jangan Teman Yang Terlalu Gemuk Nanti Kalian Nggak Akan Kuat Untuk Menggendong Permainan Menggendong Teman Ini Anak Anak Dapat Melatih Kekuatan Otot Melalui Lomba Menggendong Teman Yaitu Otot Yang Dilatih Otot Punggung Kaki Dan Tangan Akan Ikut Terlatih Jadi Permainan Ini Sangat Bagus Untuk Melatih Kekuatan Otot Punggung Kaki Dan Tentunya Tentunya Masih Banyak Lagi Cara Cara Yang Lebih Mudah Untuk Melatih Kekuatan Otot Yang Lain Misal Untuk Kekuatan Otot Tangan Kalian Bisa Melakukan Push Up Untuk Melakukan Otot Kaki Kalian Bisa Melakukan Lari Atau Squad Jump Ya Anak Untuk Melakukan Kekuatan Latihan Otot Perut Kalian Bisa Melakukan Sit Up Selanjutnya Perhatikan Gambar Di Bawah Di Bawah Ini Anak Itu Adalah Gambar Gerakan Sit Up Dengan Tepuk Tangan Jadi Kita Sit Up Ketika Kita Berdiri Atau Duduk Kita Tepuk Tangan Kita Turun Lagi Kalau Kalian Memainkan Atau Berlatih Berlatih Latihan Sit Up Seperti Ini Masih Belum Kuat Kakinya Belum Naik Disini Kakinya Bisa Ditekuk Dan Dituduki Oleh Temannya Agar Kita Bisa Kuat Latihan Sit Up Ini Anak Sangat Baik Untuk Melatih Kekuatan Otot Perut Kalian Lihat Coba Lihat Perut Kalian Kalau Perut Kalian Masih Banyak Lemak Masih Gemuk Kalian Untuk Mengecilkan Perut Untuk Melatih Kekuatan Otot Perut Kalian Bisa Melakukan Sit Up Baik Kanana Materi Yang Disampaikan Pak Firsa Sudah Selesai Ladi Kita Sudah Belajar Mengenai Yang Pertama Gerakan Melenturkan Tubuh Melalui Permainan Ada Yang Dilakukan Dengan Permainan Mengoper Bola Belakang Dari Depan Ke Belakang Dan Masih Banyak Permainan Yang Lain Untuk Latihan Melenturkan Tubuh Yang Kedua Kita Latihan Kekuatan Otot Yang Dilakukan Dengan Permainan Menggendong Teman Kita Dan Latihan Sit Up Dengan Tepuk Tangan Dati Itu Merupakan Latihan Kekuatan Otot Untuk Sit Up Latihan Kekuatan Otot Terima kasih Anak-anak Atas Perhatiannya Semoga Ilmu Yang Disampaikan Pak Firsa Bermanfaat Jangan Lupa Di rumah Selalu Menjaga Kesehatan Dan Olahraga Yang Rutin Terima Kasih Anak-anak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima